Bangau Sakti Jilid 13. Orang itu datang menyerang lagi dengan sabel tempedangnya. Untuk menghindarkan diri dari sabetan itu, ia harus tendang lengan kanan lawannya jurus KW Ising Titawa atau bintang sapu membentur bintang sabit, orang itu kena tertendang dan merasakan sakit, lalu dia bertempur dengan ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat. Ilmu silat pedang memancarkan sinar, sehingga daerah yang sempit itu menjadi terang dari sinar pedang yang berkilau-kilau, dan Co Hyong dipaksa meloncat ke kiri dan ke kanan. Setelah pertempuran berlangsung 20 jurus lebih, Co Hyong sudah berkeringat meskipun ilmu silatnya jauh lebih unggul daripada murid Partai Kun Lun itu. Ia merasa bahwa ia tak dapat menyerang dengan anggota tubuh bagian atas yang hampir lumpuh. Setelah bertempur 10 jurus lagi, rupanya darahnya mulai beredar lancar lagi di bagian atas tubuhnya, dan luka-luka dari totokan Pek Yun Hui makin terasakan sakitnya. Orang yang menyerang Co Hyong itu bernama Oaye Cheeng, murid ke satu dari Tong Ling Tojin yang memegang pimpinan Kuil Sen Goan Kong, di antara beberapa puluh murid Partai Kun Lun, Ia adalah yang terpandai, setelah melihat kere-kere Co Hyong mengegos, mengelit, meloncat menghindarkan diri dari serangan pedangnya Ia yakin bahwa lawannya lebih pandai daripada ia, meskipun ia bersenjata, ia tak dapat menaklukan lawannya. Ia hanya merasa heran mengapa lawannya hanya menggunakan kedua kakinya untuk bertempur kemudian setelah melihat lawannya berkeringat dan mukanya menjadi pucat, Ia berhenti menyerang, ia mundur dua langkah dan menanyai jika kau tidak menggunakan senjata tajam melawanku, aku khawatir dalam sepuluh jurus lagi, kau akan tewas di bawah pedangku. Lagi pua, aku Oaye Cheeng tidak sedih diganda, dan tak akan melawan lagi jika kau tidak bertempur dengan menggunakan pedangmu. Co Hyong tersenyum, jika aku menyerang, meskipun tanpa senjata, kau pasti akan terluka parah atau tewas jawabnya. Oaye Cheeng menjadi murka, ia membentak, ha, kau mulut besar. Kau boleh gunakan senjatamu, dan lihat siapa di antara kita yang luka parah. Ucapan itu ia barengi dengan tiga serangan yang berturut-turut. Ketiga serangan itu bukan main cepatnya dan mendesak Co Hyong mundur sampai ke pinggir jurang, satu sodokan lagi saja mungkin Co Hyong tergelincir jatuh ke bawah jurang. Tetapi Oaye Cheeng tidak menyerang terus, ia tarik kembali pedangnya dan berkata sambil tertawa, meskipun kau berilmu tinggi, tetapi tanpa senjata, kau sama saja juga mencari jalan kematianmu. Ayo gunakan senjatamu. Co Hyong menoleh ke belakang dan melihat jurang yang curam dan berbahaya itu. Lalu ia menjawab, nah, coba tangkis seranganku ini ia loncat menubruk lawannya. Serangan itu cepat sekali, Oaye Cheeng terpaksa loncat mundur tiga langkah sambil menyabet dengan pedangnya, ia segera melihat Co Hyong, dengan kedua mat mendelik dan menggertak gigi, memijat lengan kanannya yang memegang pedang. Oaye Cheeng terkejut secepat kilat ia geprak tangan kanan lawannya dengan tinju kirinya. Co Hyong condongkan tubuhnya, tangan kirinya mengikuti tinju kiri lawannya dan memijat sikut lawannya, jika Co Hyong tidak menderita luka-luka di dalam tubuh, lengan kiri lawannya pasti remuk tulangnya, tetapi dengan bagian atas tubuhnya yang hampir lumpuh itu, ia hanya dapat mendesak lawannya loncat mundur, meskipun untuk pijatan-pijatan itu, ia merasa lukanya bertambah sakitnya. Oaye Cheeng loncat mundur dua depan lebih, ia rasakan lengannya yang kena pijat itu menjadi umpuh, ia mengawasi lawannya dengan kagum, ia kira lawannya sengaja tidak ingin membunuh ia. Maka ia berkata, aku Oaye Cheeng berterima kasih atas kemurahan hatimu, aku yakin kau dapat membunuh aku tadi jika kau mau, lalu ia berbalik dan lari pergi. Co Hyong berdiri tertegun melihat sikap lawannya. Ketika itu ia merasakan pundak kiri dan lengan kanannya bukan main sakitnya, ia lekas-lekas duduk lagi dan memejamkan kedua matanya untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan tenaga dalamnya. Setelah berkurang rasa sakitnya ia buka kedua matanya ia tarik napas melihat awan putih di langit ia berkata. Kepada dirinya sendiri, mustahil aku Co Hyong ini tidak dapat bertempur lagi di kemudian hari? Ai, ilmu silat yang aku telah pelajari dengan susah payah selama sepuluh tahun lebih sia-sia belaka. Ia mengertak gigi dengan penasaran ia gemas terhadap Pek Yun Hui yang telah melumpuhkan ia. Berapa lama lagi aku dapat hidup dengan tubuh serupa ini ia berseru sambil membanting kaki, percuma aku hidup dengan keadaan tubuh seperti ini, lebih baik aku lekas-lekas mati. Kisah-kisah lampau yang telah dialaminya dalam pikirannya ia ingat akan ilmu silat yang ia telah dapat pelajari dari gurunya semenjak ia berusia sembilan tahun, ia belajar ilmu silat bersama-sama sumoinya, Sou Lui Hang, sampai mereka menjadi dewasa dan senantiasa hidup berdamping-dampingan, mereka telah saling cinta-mencintai. Kemudian setelah ia menjumpai Li Cheng Lun, ia tergiur dan tertarik oleh wajah yang cantik, sikap ramah dan watak yang suci murni gadis itu, dan oleh karena Li Cheng Lun, ia telah lupakan Sou Lui Hang. Dan berdaya upaya dapatkan Li Cheng Lun meskipun ia harus datang ke pegunungan Kun Lun yang jauh sekali dari tempat kelahirannya ia gemas jika memikiri bahwa ia telah ditotok oleh orang yang lebih pandai daripadanya, dan ia menjadi lumpuh, sehingga semua ilmu silat yang ia telah miliki menjadi hampa. Hektometer. Jika bukan karena Li Cheng Lun, Aku Cho Hiong tidak akan menjadi begini ia berseru, dan ia merasa sakit sekali pada bagian atas tubuhnya dan bertambah sakitnya di waktu ia bertegang. Entah berapa lama sudah ia berdiri di atas puncak itu seperti seorang yang dungu, tiba-tiba ia teringat akan kitab catatan San Im Sini. Mungkin di dalam kitab itu ia dapat menemui ilmu yang dapat menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya, pikirnya. Setelah melihat keadaan di sekitarnya, lalu ia mencari jalan untuk turun dari puncak itu. Sambil berjalan ia berpikir lagi tentang pertempuran melawan OEY Cieng tadi, ia khawatir kalau OEY Cieng pergi melaporkan peristiwa tadi, ia akan dikejar, dan mungkin juga kitab catatan San Im Sini-nya dirampas oleh Partai Kun Lun, ia tak berdaya karena luka-lukanya. Dengan kecemasan itu ia lekas-lekas mencari empat untuk bersembunyi. Jurang yang curam itu harus ditempuh dengan susah payah, ia baru tiba di kaki puncak setelah memakan tempoh setengah jam. Lembah di bawah jurang tidak luas, tetapi pohon-pohon cemara dan rumput tumbuh dengan suburnya. Co Hyong jalan di lembah itu, setelah menempuh jarak lebih kurang enam li, ia tiba di suatu tempat yang luas, tetapi dilingkari oleh gunung-gunung di sekitarnya, dan jalan satu-satunya untuk masuk ke tempat itu hanya jalan yang ia barusan tempuh. Di tengah-tengah tempat itu ada satu kolam dengan airnya yang jernih bening, ia merasa berada di suatu dunia yang indah, tempat yang terpencil dan sunyi senyap itu baik sekali untuk ia bersembunyi pikirnya, di sebelah utara Co Hyong melihat satu gua batu, satu kaki lebar dan enam kaki tingginya, Ia datangi gua itu, dan masuk ke dalamnya, baru saja ia berjalan lebih kurang sepuluh langkah, ia harus berbelok tiga kali, karena jalan di dalam gua itu berliku-liku. Gelap betul di dalam gua itu, ia tak tahu berapa dalamnya, ia berhenti gua batu ini ganjil sekali. Aku khawatir ada binatang buas atau ular berbisa di dalamnya, aku tak akan berdaya terhadap mereka pikirnya, ia ingin keluar lagi, Tetapi ia pikir lebih baik ia masuk terus, karena ia tidak berarti lagi soal memati hidupnya, ia lalu jalan terus melalui dua belokan lagi, dan terus jalan di tempat gelap itu sampai ia menjumpai suatu kamar yang dibangun dengan memahat dinding gua BI, U. Di dalam kamar ia dapatkan mangkok berisi minyak dan sumbu lampu, ia nyalakan sumbu-sumbu itu. Kamar yang gelap itu menjadi agak terang. Cho Hyong yang cerdas itu segera mengetahui bahwa kamar atau gua batu itu ada penghuninya, ia memeriksa dengan cermat, dan memperhatikan suatu dinding batu yang karangnya terbelah. Ia menduga bahwa karang yang sedikit terbelah itu mungkin adalah satu pintu rahasia, ia pikir bahwa di dalam gua adalah suatu tempat persembunyian yang terbaik. Ia keluarkan kitab catatan San Im Sini dan coba mencari catatan tentang ilmu pengobatan luka iuka. Karena kitab itu adalah harapannya yang terakhir untuk menyembuhkan luka iukanya, maka ia membacanya tiap-tiap huruf dengan teliti, arti daripada catatan di dalam kitab itu tidak mudah dimengerti sambil membaca. Cho Hyong juga dapat mempelajari lebih mendalam ilmu-ilmu silat yang Kyok Gye Ho Sio pernah ajarkan kepadanya, tapi, bagian belakang dari kitab yang menuturkan ilmu melatih dan memelihara tenaga dalam, meskipun ia baka berkali-kali, namun tetap ia tidak mengerti ia mencari lagi pada bagian-bagian tentang pengobatan luka-luka di dalam tubuh, juga tanpa hasil. Dengan rasa kecewa ia lempar kitab itu dilatai, dan duduk bengong mengawasi sumbu-sumbu lampu minyak yang sedang menyala, ia berkata kepada diri sendiri, si Ho Sio tua karena dengan berjerih payah, bahkan dengan banyak pengorbanan memperoleh kitab itu. Tetapi sebelum dia dapat pahamkan semua ilmu-ilmu yang teratat di dalamnya, dia telah dianiaya oleh muridnya sendiri dengan mencongkel keluar kedua biji matanya, membuntungkan kedua betisnya, dan dirantainya di dalam gua. Dia telah menerima aku sebagai muridnya dengan menyembuhkan aku dari penganiayaan orang, dan telah mengajarkan semua ilmu-ilmu silat yang tinggi kepadaku dengan harapan agar aku dapat mewakili dia membalas dendam kepada muridnya yang durhaka, untuk memperepat rencananya. Dia telah serahkan kitab itu untuk aku baka dan pelajari, dan akhirnya dia menjadi korban dari ilmu hut Hiya Cho. Kut, menyumbat jalan darah dan mematahkan tulang, yang teratat di dalam kitab itu. Sebetulnya setelah aku miliki kitab sakti ini dengan jalan membunuh dia, aku dapat pelajari dan berlatih dengan mahir 13 ilmu-ilmu silat yang tinggi, dan kemudian dapat menjagoi di kalangan Kang O, tetapi sebelum maksudku terkabul, aku telah dianiaya oleh orang lagi. Jika aku mati, maka kitab sakti itu akan jatuh ke dalam tangan orang lain. Ah! Lebih baik aku bakar musnah kitab itu em. Ia lalu berdiri tegak, ia pungut kitabnya dan hendak dibakarnya sekonyong-konyong. Ia dengar suara kaki orang yang berlari-lari di luar kamar cohyong. Ia ekas lekas tiup padam kedua lampu di dalam kamar, dan berdiri merapat di dinding menanti kedatangannya orang itu. Ia keluarkan satu jarum beracun dan berpikir jika terpaksa diamesti mati bersama-sama aku dengan jarum beracun ini. Derap kaki itu makin lama makin dekat terdengarnya, dan terdengar lagi suara seorang wanita, lalu berkelebat bayangan orang di mulut gua. Cohyong baru saja angkat lengannya siap melontarkan jarum beracunnya, tiba-tiba ia merasa lengannya sakit dan lumpuh. Orang itu rupanya insyaf bahwa di dalam gua sudah ada orang, maka ia bertindak maju dengan pedang terhunus ketika mereka berhadap-hadapan. Orang itu menusuk dengan pedangnya Cohyong lekas-lekas loncat menghindarkan diri dari tusukan. Pada saat itu, ia lihat bahwa orang yang menyerang adalah Leong Giokin. Cohyong berseru, kau yang datang lalu ianya-iakan kedua lampu di dalam kamar itu. Dengan mengawasi Cohyong, Leong Giokin menanyai mengapa kau berada di dalam gua ini? Mengapa aku tak boleh datang kes ini? Apakah tempat ini miliknya Partai Kunlun? Dan kata Cohyong dengan congkak. Karena kau tidak mengetahui ini tempat apa, aku dapat maafkan kau, kata Leong Giokin. Dengan heran Cohyong menanyai apakah gua ini tempat bertapanya guru besar Partai Kunlun. Leong Giokin mengangguk, betul. Gua ini adalah tempat bertapanya angkatan tua dari Partai Kunlun, dan merupakan tempat terlarang. Hanya setelah mendapat izin dari pemimpin kuil, barulah murid Kunlun dapat datang kesini, kata Leong Giokin. Tapi aku bukannya murid Partai Kunlun, dan aku tidak dilarang datang kesini, kata Cohyong, lalu ia tertawa. Melihat Cohyong tertawa dengan wajahnya yang penuh keringat, Leong Giokin menanyai apakah kau sedang tertawa atau sedang menangis? Ketika Cohyong tertawa, ia merasa sakit ia gi, dan untuk menahan sakitnya itu, keringatnya tak tertahan mengucur keluar. Ia tidak segera menjawab pertanyaannya gadis itu. Leong Giokin lepas pedangnya dan datang menghampiri sebetulunya kau ini mengapa? Tanya Leong Giokin. Ketika itu Cohyong jatuh karena pingsan. Leong Giokin lekas-lekas menahan tubuhnya. Eksengan tak menghiraukan segala apa, Leong Giokin yang telah tertarik oleh wajahnya Cohyong, berusaha menolong membebaskan jalan-jalan darahnya. Segera Cohyong menjadi sadar kembali, ia terperanjat melihat dirinya dirangkul oleh gadis itu, ia lekas-lekas hendak bangun, tetapi tidak bisa, ia bertekuk lutut menahan sakit di dalam tubuhnya. Leong Giokin yang menyaksikan dengan kepala matanya sendiri penderitaannya pemuda itu, menanya lagi dengan ramah, Luka Iuka yang kau derita parah agaknya, tempat ini baik sekali untuk kau beristirahat dan lebih baik kau diam di sini dulu, kau boleh berlalu setelah sembuh. Sebetulnya luka-lukanya Cohyong makin lama makin hebat, ia tak mengetahui Pek Lun Hui telah menggunakan ilmu. Apalah yang membuat ia menjadi orang tak berdaya, ia pejamkan kedua matanya. Leong Giokin mengawasi Cohyong dengan perasaan cemas, ia khawatir ada orang ketahui Cohyong sedang berada di dalam gua yang terlarang itu, Menurut peraturan, ia harus menangkap Cohyong, karena Cohyong adalah musuh dari Partai Kunlun tetapi ia tak berdaya untuk berbuat demikian. Cohyong buka kedua matanya dan menanya, suaranya rendah, kau katakan tempat ini terlarang. Kini aku telah tak berdaya, karena bagian atas anggota sudah lumpuh, kau dapat menangkap aku. Sambil geleng-gelengkan kepalanya, Leong Giokin menjawab, gua ini betul-betul terlarang jalan masuk ke gua ini terjaga, tapi kira bagaimanakah kau dapat menerobos masuk? Cohyong mengawasi gadis itu, dan menikmati sikap yang ramah, suara yang merdu, di samping muka yang cantik jelita dari gadis itu. Sebetulnya, sebelumnya Li Chenglong diterima menjadi murid, di antara murid-murid wanita Partai Kunlun, Leong Giokin lah yang terantik, Ia lebih sering-sering mengenakan jubah putih, semenjak kehilangan ibu ayahnya, sedari kecil ia telah mengikuti Giok Chin Chu sehingga besar di dalam kuil San Goan Kong. Penghidupan yang terpencil di pegunungan Kunlun telah membuat ia canggung, dan berwatak dingin, Oaye Chi Eng, murid kesatu dari Tong Leng Tojin, telah jatuh cinta kepadanya, dan cintanya tak berubah selama itu, tetapi Leong Giokin tak menghiraukan kasih sayang Oaye Chi Eng itu, guru dan paman serta bibir guru mereka tidak melarang mereka berumbu cumbuan asal saja bersikap sopan dan bijaksana. Oaye Chi Eng dan Leong Giokin adalah murid-murid pandai di Matu, Tong Leng Tojin dan Giok Chin Chu, yang anggap mereka patut menjadi pasangan tetapi Leong Giokin tidak setuju dengan pendapat guru dan paman gurunya, dan ketika ia berusia 15 tahun, ia pernah memohon kepada gurunya, Giok Chin Chu, agar ia dapat dipindahkan kepada supeknya, Hian Cheng Tojin di Kuil Sem Cheng Kean, meskipun telah berkali-kali ia memohon, tapi Giok Chin Chu tetap meriolaknya. Akhirnya Giok Chin Chu memperkenankan juga dengan syarat Leong Giokin harus menunggu lagi. Ketika Leong Giokin tidak memakai jubah lagi, Oaye Chi Eng menjadi heran, tetapi ia tak berani menanya sebab-sebabnya ia hanya menahan kesedihan hatinya, meskipun ia insyaf bahwa Leong Giokin tidak mencinta ia, ia tetap cinta Leong Giokin. Untuk menjauhkan diri dari Oaye Chi Eng sedapat mungkin, Leong Giokin selalu berdaya berada di sampingnya Giok Chin Chu, tapi Oaye Chi Eng tetap cinta ia, dan sering-sering menunjukkan rindu hatinya. Demikianlah keretakan antara saudara seperguruan itu dengan sikap dingin dari Leong Giokin berjalan bertahun-tahun, akhirnya Leong Giokin mengambil keputusan tidak akan menikah untuk membalas kesetiaan dan cintanya Oaye Chi Eng yang murni. Tetapi Leong Giokin tidak memperhitungkan betapa hebatnya cinta jika panah asmara telah melukai jantung semenjak ia berjumpa dengan Cho Hyong, ia tak dapat melupakan senyumannya wajahnya, gerak-geriknya. Karena cintanya, ia telah lupa bahwa Cho Hyong itu adalah musuh dari Partai Kunlun. Kini ia berada berhadapan di dalam gua yang terpencil dan kekasihnya itu sedang menderita luka parah, ia tak dapat berbuat lain daripada menunjukkan cintanya. Cho Hyong hanya merasa perutnya sakit, dan seluruh tubuhnya panas napasnya sengal-sengal, ia berseru, jika kau tidak menangkap aku, aku, aku pun tak dapat. Hidup lama. Dengan suara menghibur Leong Giokin berkata, Penangkanlah hatimu, aku akan menjaga kau beristirahat di sini, karena tempat yang terlarang ini hanya aku dan Toa Suhengku yang diperbolehkan datang ke sini. Tapi jika Toa Suhengmu datang, bukankah dia juga dapat menangkap aku? Tanya Cho Hyong dengan sangat lelahnya. Kau jangan khawatir, jawab Leong Giokin, Kini adalah giliranku yang menjaga gua ini, selama delapan belas hari itu baru Toa Suhengku bergilir menjaga, maka di dalam delapan belas hari ini, kau dapat beristirahat dan berobat dengan tenang di sini. Ucapan itu dikeluarkan sebagai sikapnya seorang ibu, dan menawan hatinya Cho Hyong, ia berpikir gadis ini tidak lebih jelek daripada Soh Wiheng dan tidak kalah ramahnya dibanding dengan Lee Cheng Lon, rupanya ia telah jatuh cinta kepadaku, baru saja ia hendak pegang tangannya Leong Giokin, ia segera ingat parah luka iuka di dalam tubuhnya. Luka ku sangat parah, jangankan delapan belas hari, meskipun aku beristirahat dan berobat di sini. Tiga puluh delapan, aku khawatir aku tidak bisa sembuh, ha, kata Cho Hyong. Tapi, jawab Leong Giokin, sekarang kau perlu dan harus beristirahat, kau tak dapat jalan keluar dari gua ini. Perkenankanlah aku menolong mengobati kau, nanti baru kita bicara lagi setelah lewat beberapa hari, sudahlah, aku hendak pergi mengambil sedikit makanan dan minuman untuk kau. Cho Hyong tidak dapat menolak lagi, ia tak berdaya ia lalu berbaring di lantai, sebelumnya berlalu Leong Giokin berbisik, kau beristirahat di sini dengan tenang-tenang saja, dan paling lambat sebentar malam jam 2 aku datang ke sini lagi, lalu ia pungut pedangnya dan jalan keluar dari gua itu. Leong Giokin lari terus dengan hati berdebar-debar, karena ia terserang panah asmara, ia berpikir dengan jalan apa ia dapat menolong Cho Hyong dan menyatakan cintanya. Baru saja ia lari keluar dari jalan lembah yang sempit itu, terdengar ada orang yang menegur dan memanggil padanya, ia berhenti dan menoleh ke arah orang yang memanggil itu. Ia lihat Oe Yee Chi Eng lari mendekat dengan pedang terhunus. Leong Giokin terkejut melihat Toa Suhengnya. Ia khawatir kalau perbuatannya telah diketahui. Ia tundukkan kepalanya dan tidak berani melihat wajahnya Oe Yee Chi Eng. Leong Sumuai, mengapa kau? Kau dari mana tegurnya Oe Yee Chi Eng yang penuh dengan kasih sayang? Leong Giokin angkat kepalanya dan melihat wajahnya Oe Yee Chi Eng yang penuh kasih sayang. Aku tidak apa-apa. Barusan aku berlari-lari dan merasa sedikit letih, jawab Leong Giokin. Lalu ia pun berlalu. Oe Yee Chi Eng menarik napas, lalu berjalan pergi ke lain jurusan, ia agak kecewa sekali. Dengan tak terasa air matanya Leong Giokin keluar mengucur. Ia insyaf bahwa ia melukai hatinya Toa Suhengnya lagi. Ia ingin memanggil dan menangis dalam rangkulan Toe Suhengnya untuk melampiaskan kesedihan hatinya. Tetapi senyuman dan rayuan Cho Hyong berbayang di depan matanya. Ia susuti air matanya dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah gubuk di mana Li Cheng Lon dan Pek Yun Hui sedang menjagai, karena Ngokong Toa Su dan Giok Chin Chu sedang mencari Hian Cheng Tojin yang bertempur melawan Giok Siu Sian Chu. Pek Yun Hui telah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan lukanya yang tertotok oleh Cho Hyong. Ketika Leong Giokin masuk, Li Cheng Lon segera loncat dan lari ke pintu dengan pedang terhunus. Tetapi setelah ia mengetahui siapa yang masuk, ia tertawa dan berseru. Oh Leong Cici, apakah kau menjumpai Suhu Leong Giokin menggeleng-gelengkan kepalanya? Tidak jawabnya. Bagaimana keadaan Pek Cici? Pek Cici sedang menggunakan tenaga dalamnya menyembuhkan luka di dalam tubuhnya, dia telah memejamkan kedua matanya selama tiga jam. Ai. Karena aku, aku telah membuat susah kepadanya. Leong Giokin berpikir, Cho Hyong dilukai oleh Pek Yun Hui dan Pek Yun Hui pasti mengetahui bagaimana mengobatinya. Tetapi dengan jalan apakah aku dapat mendesak dia menolong Cho Hyong? Melihat Leong Giokin diam membungkam, Lee Cheng Lon menanya, Leong Cici, apa yang kau pikirkan? Seperti orang yang dibangunkan dari mimpinya, Leong Giokin terkejut. Mukanya menjadi merah, ia menjawab dengan tergesa-gesa, aku sedang memikir bukokemu, mengapa ia belum kembali? Tetapi kata-kata dusa yang tak sengaja diucapkan Leong Giokin itu telah menusuk hatinya Lee Cheng Lon. Ia tersenyum getir. Ia berkata, bukoko telah pergi kembali, meskipun sudah hampir lewat delapan bulan. Apakah ia menjumpai rintangan di perjalanannya? Kata Lee Cheng Lon dengan air matu mengucur dari kedua pipinya. Leong Giokin pun mengucurkan air matu bukan terhadap sumuainya tetapi ia memikirkan penderitaan Cho Hyong di dalam gua. Leong Cici, apakah kau juga memikirkan bukoko tanya Lee Cheng Lon setelah melihat Leong Giokin memangis? Mukanya Leong Giokin menjadi merah karena jengah, tapi ia segera simpangkan pembicaraan. Apakah kalian sudah makan nasi tanyanya menyimpang? Lee Cheng Lon menggeleng-gelengkan kelapa belum. Aku menjaga pek, Cici, aku tak mempunyai waktu untuk makan, jawabnya. Sambil ini tersenyum Leong Giokin berkata, baiklah, aku akan sediakan makanan untuk kalian. Aku sebetulnya beruntung kata Lee Cheng Lon sambil menarik napas. Meskipun aku tak mempunyai ibu dan ayah, tetapi semua orang baik terhadapku bahkan pek, Cici, kau dan Cho Hyong juga tidak terkecuali. B.I.U.M. lagi ucapannya selesai, Lee Cheng Lon dengar pek, Yun Hui berkata, apa? Cho Hyong yang durhaka itu ia sekarang tak akan dapat berbuat keji dan durhaka lagi. Leong Giokin terkejut, ia menanyai mengapa? Apakah ia akan mati? Meskipun aku tidak membunuh mati dia, tetapi dia telah tak dapat menggunakan ilmu silatnya lagi, dan seumur hidupnya, ia tak dapat melawan orang lain lagi jawab pek, Yun Hui dengan tenang. Leong Giokin berdiri terpaku mendengar ucapan Telu, sebetulnya ia ingin menanya dengan jalan apa dapat menolong Cho Hyong, Tetapi setelah mendengar kata-kata pek, Yun Hui yang penuh rasa kebencian, mulutnya seakan tersumbat ia tak berani melihat pek, Yun Hui, karena ia merasa berdosa, dan ia anggap pek, Yun Hui dapat melihat hatinya yang sudah mulai berhianat. Lee Cheng Lon yang polos berkata, pek, Cici, Cho Hyong adalah kawan karibnya Bu Koko, jika Cici membunuh mati dia, Bu Koko, setelah mengetahuinya, pasti menjadi gusar. Pek, Yun Hui menjawab sambil tersenyum, dia tak akan mati, aku hanya menotok jalan darahnya di bagian bunda kiri dan lengan kanan, dia tidak boleh berlatih silat lagi, atau bertempur melawan jago silat lain. Dia harus beristirahat, dia tak akan mati. Tetapi jika dia keluarkan tenaga ia tentu merasa sakit di seluruh tubuhnya. Pek, Cici, tanya Lee Cheng Lon, apakah ada jalan untuk menolong dia? Ada jawab pek, Yun Hui, tetapi kalau dia ditolong, entah berapa orang lagi akan tewas di tangannya. Baiklah, kata Lee Cheng Lon seperti anak manja, pek, Cici ajarkan aku kera menolongnya. Untuk apakah kau pelajari kera-kera menolong orang yang menderita luka di dalam tubuh tanya pek, Yun Hui. Jika aku menjumpai dia, aku akan memberitahukan di akhir menolong dirinya menyembuhkan luka iuka di dalam tubuhnya, jawab Lee Cheng Lon. Pek, Yun Hui tidak menjawab, ia mengawasi gadis yang jujur itu, seolah-olah ingin mendamperatnya. Lee Cheng Lon menghampiri dan berkata dengan ramah, Cici jika tidak sudi memberitahukan atau mengajarkan ilmu itu, aku pun tidak mendesak, harap Cici jangan gusar. Pek, Yun Hui rendah hatinya, dan dengan terharu ia menjawab, aku bukan tidak ingin mengajarkan ilmu itu kepadamu, tetapi aku tidak ingin dia sembuh. Jika dia sembuh, dia pasti akan menganiaya lebih banyak orang lagi dan lebih banyak orang menjadi korbannya. Lalu ia mengusap-usap rambutnya Lee Cheng Lon dan berkata lagi, aku sangat sayang kepadamu. Kelak semua kepandaianku aku akan wariskan kepadamu, kini kau belum kuat betul, dan dasar daripada ilmu silatmu belum teguh, dari itu belum waktunya kau pelajari ilmu-ilmu silat dan lain-lain dari aku. Sabarlah. Aku memang yakin bahwa Cici sayang aku. Tetapi jika Cici tidak kasih tahu Kero mengobati Cho Hyong, dia tak akan sembuh, dan dia akan menjadi seorang cacat seumur hidupnya. Bagaimana kalau Bu Koko dapat ketahui? Bukankah Cho Hyong kawan karibnya Bu Koko? Bu Koko pasti maki aku, dan katai aku tidak mengenal budi orang. Bukankah di Aditya Lian San pernah menolong jiwaku? Aku akan melupakan budinya itu. Aku tidak perlu belajar semua ilmu-ilmu silat dari Cici, aku hanya mohon Cici mengajarkan Kero mengobati Cho Hyong. Apakah jurang yang dalam mengambil korban? Melihat sikapnya yang polos dan wajahnya yang simpatik. Pek Yun Hui tidak tega mengecewakan gadis itu, ia menghala nafas. Baiklah, aku memberitahukan, jawabnya. Li Cheng Lon menjadi gembira betulkah Cici ingin memberitahukan kepada kutanya Li Cheng Lon. Kau masih muda dan tak dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, tetapi kau selalu menarik perhatian. Meskipun kau telah memiliki ilmu silat yang tinggi aku khawatir, kau tak akan luput dari bahaya-bahaya di kalangan Keng Ong, kata Pek Yun Hui. Tetapi setelah Bu Koko kembali aku tak akan berpisah lagi, dia pasti menolong dan membantu aku. Dengan demikian aku tak usah khawatir orang jahat menganiaya aku, kata Li Cheng Lon. Dia kata Pek Yun Hui, dia pun tak dapat membedakan orang yang baik dan orang yang jahat. Jika demikian, aku lebih-lebih tak sudi berpisah dari dia, karena dia dengan mudah dapat ditipu atau dia niaya orang, jawab Li Cheng Lon. Ia berhenti sebentar, lalu meneruskan Pek Cici, kau juga jangan berpisah dengan aku. Pek Yun Hui tersenyum, lalu berkata, Aoyo, aku ajarkan kera menolong Choh Yong. Li Yong Giyok Pin mengawasi mereka masuk ke dalam kamar, lalu ia pergi ke dapur menyiapkan santapan untuk ia bersantap bersama-sama Li Cheng Lon dan Pek Yun Hui. Ketika Li Cheng Lon membantu Li Yong Giyok Pin mencucikan piring mangkok dan sebagainya, ia berkata kepada Li Yong Giyok Pin. Pek Cici mengatakan bahwa Choh Yong itu sebetulnya adalah seorang busuk. Tetapi dia menjadi kawan Bu Koko, dan Bu Koko tak akan sudi menjadi kawannya jika dia seorang jahat. Betul, jawab Li Yong Giyok Pin, aku pun anggap Choh Yong itu tidak jahat. Tetapi sekarang aku tidak mengetahui dia berada di mana dan aku tak dapat memberitahukan di akhir menyembuhkan luka-lukanya, kata Li Cheng Lon. Li Yong Giyok Pin terkejut rupanya kira menyembuhkan luka-lukanya itu sukar sekali, aku kira orang lain tak akan mampu menyembuhkannya, kata Li Yong Giyok Pin. Dengan tersenyum Li Cheng Lon berkata, Pek Cici memberitahukan aku bahwa dia telah melukakan Choh Yong dengan ilmu Tian Kong Shin Chit atau ilmu jari sakti, dan telah menotok jalan-jalan darahnya Choh Yong di lengan kanan dan pundak kiri sehingga darahnya di bagian tersebut terhenti. Jika dia mengerahkan tenaga maka dia segera merasa sakit sekali, untuk menyembuhkannya, dia harus jungkir balik atau kakinya di atas dan kepalanya di bawah agar darahnya mengalir berbalik untuk beberapa hari, hanya dengan demikian dia dapat sembuh. Li Yong Giyok Pin merasa girang sekali mengetahui kira menyembuhkan itu. Hektometer ilmu Pek Cici betul-betul tinggi sekali katanya. Li Cheng Lon yang tidak mengetahui maksud daripada saudari seperguruannya itu terus bicara dengan leluasa, Pek Cici menotok jalan-jalan darahnya Choh Yong dengan ilmu Tian Kong Shin Chit serintah dengan tenaga dalamnya. Dia mengatakan bahwa Choh Yong memiliki ilmu silat tinggi, dan hanya dengan ilmu Tian Kong Shin Chit, dia baru dapat ditaklukkan ilmu lain dia dapat menyembuhkan sendiri. Kini dia terluka, dan dia tak mampu menyembuhkan dirinya. Jika dia tidak ditolong dalam waktu tujuh hari, maka dia tak akan dapat sembuh lagi dengan kira apapun jua, ia menarik napas panjang, dan air matanya berlinang. Setelah semua piring, mangkuk dan sebagainya dicuci bersih, Li Cheng Lon melihat Liong Giyok Pin bengong saja, Ia tak mengetahui bahwa sucinya itu sedang memikirkan Choh Yong yang menderita di dalam gua. Liong Cici, apakah kau sedang memikirkan suhu kita? Liong Giyok Pin terkejut, dan sambil memegang kreteral tangannya Li Cheng Lon ia menjawab, Suhu telah merawat aku semenjak kecil, dan telah mengajarkan aku ilmu silat budi suhu besar sekali. Aku tak dapat lupakan, ketika ia berkata begitu, ia pun betul-betul mengenangkan kasih sayang gurunya selama 10 tahun lebih. Ia menjadi bingung ketika ia mengingat sedang menyembunyikan Choh Yong, musuh dari partai silat Kun Lun. Bagaimanakah akibatnya bila perbuatannya yang melanggar peraturan partai Kun Lun itu diketahui? Bukankah ia telah berbuat hianat dan akan menghancurkan hati gurunya? Tapi Li Cheng Lon tidak mengetahui isi hati sucinya. Dengan tersenyum, ia berkata, suhu baik sekali terhadap kita, tetapi mengapa dia pergi begitu lama belum juga kembali? Aku menjadi gelisah, tentang ini lebih baik aku beritahukan kepada Pak Cici. Dengan terharu Leong Giok Pin menjawab, Baiklah, kita akan minta bantuannya Pak Cici pergi mencari suhu. Ketika itu katanya yang bersih telah dapat menindih pikirannya yang keji, ia ingin beritahukan soal Choh Yong kepada Li Cheng Lon, dan kemudian menangkap Choh Yong untuk diserahkan kepada supeknya, Pong Leng To Jin, tetapi segera juga senyuman Choh Yong yang menawan hatinya terbayang lagi di depan matanya, untuk menutupi kegelisahannya ia segera menjawab, Kau baru saja sembuh, lebih baik kau lebih banyak beristirahat. Jika suhu malam ini tidak kembali, aku akan beritahukan supek, agar supek berusaha mencarinya. Dulu soal apapun aku tidak tahu, kini aku mengerti bahwa orang hidup di dalam dunia ini seringkali mengalami banyak soal-soal yang memusinkan kepala, kata Li Cheng Lon, menghela nafas. Hari lekas menjadi senja, tetapi Giok Chin Chu dan Ngokong Toa sebelum juga kembali Yong Giok Pin keluar dan mendaki sebuah puncak untuk melihat lebih jauh apakah ada tanda-tanda bahwa suhnya sedang kembali bersama-sama Ngokong Toa Su, tetapi keadaan ketika itu sunyi senyap, dan matahari sedang terbenam di sebelah barat. Segera suasana menjadi gelap, angin gunung meniup sangat dinginnya, Li Yong Giok Pin teringat akan janjinya kepada Choh Yong bahwa ia akan membawa makanan dan minuman selambat-lambatnya jam 2 malam. Aku harus memenuhi janjiku, aku akan memberitahukan di akhir menyembuhkan luka-lukanya, setelah dia sembuh, aku akan membujuk dia supaya lekas-lekas berlalu dari pegunungan Kun Lun, berkata Li Yong Giok Pin seorang diri. Lalu ia kembali ke rumah gubuk, mengambil sedikit makanan dan minuman, dengan waspada ia berlalu dari rumah gubuk itu menuju ke gua di mana Choh Yong bersembunyi ketika ia tiba di dalam kamar batu di dalam gua itu, ia tampak Choh Yong sedang duduk diam, ia letakkan makanan dan minuman di lantai, lalu berkata sambil tersenyum, kau tentu sudah lapar betul makanan ini adalah aku yang masak. Daharlah. Choh Yong mengambil makanan itu, tetapi baru saja ia angkat tangannya, ia segera meringis karena merasa sakit, ia memandang kepada Li Yong Giok Pin dan berpikir, di daerah ini selainnya bangunan kuil Sam Go An Kong, tidak ada bangunan-bangunan lainnya dan makanan ini yang rupanya lezat, di manakah dia membuatnya? Li Yong Giok Pin yang melihat Choh Yong tidak segera memakannya lalu menanya, mengapa kau tidak makan? Bukankah kau sudah lapar? Apakah makanan ini dari kuil Sam Go An Kong? tanya Choh Yong. Aku masak ini di dalam rumah gubuk di mana Li Cheng Lon tinggal, jawab Li Yong Giok Pin, apakah kau takut bahwa aku taruhkan racun? Jawaban itu membuyarkan semua kecurigaannya Choh Yong. Aku bukan curiga, aku peraya akan kejujurannya aku hanya ingin tahu saja, kata Choh Yong dan ia mulai makan. Bagaimana rasanya makanan yang aku masak ini? tanya Li Yong Giok Pin. Enak benar, jawab Choh Yong, tetapi meskipun lezat makanan ini tak dapat menyembuhkan luka-lukaku. Li Yong Giok Pin mengawasi wajah yang muram dari Choh Yong, ia berkata, betapapun hebatnya luka-lukamu, masih dapat disembuhkan. Choh Yong pejamkan kedua matanya tidak menjawab, Li Yong Giok Pin bertindak keluar dari kamar di dalam gua itu, ia menghampiri kolam di luar gua dan duduk di pinggirnya, hatinya gelisah. Apakah ia harus benci atau menolong Choh Yong? Tiba-tiba dia dengar tindakan kaki orang yang sedang mendekati ia menoleh, dan melihat Choh Yong sedang lari keluar dari gua dan terus menuju ke jalan di dalam lembah yang sempit itu. Li Yong Giok Pin mengejar dan segera menahan sambil berkata, di depan lembah ini ada orang yang jaga, dengan luka-lukamu ini, kau tak dapat luput dari mat mereka, kau pasti akan tertawan. Dengan senyuman pahit getir Choh Yong menjawab, jika aku terus diam di dalam gua itu, sama saja seperti ditawan juga. Ayo kau kembali, dan aku akan beritahukan kau caranya menyembuhkan luka iu kamu. Li Yong Giok Pin membujuk. Choh Yong tertawa dan mengejek, Ha! Aku sendiri tak mengetahui kira menyembuhkannya. Mustahil kau dari Partai Kun Lun bisa menyembuhkannya. Segera ia meringis lagi karena kesakitan dengan tertawa ia telah mengerahkan tenaga, maka ia segera merasakan sakit ia berlutut di tanah menahan sakitnya. Melihat penderitaan itu, Li Yong Giok Pin tidak tega ia angkat Choh Yong sambil berkata, kau telah dilukai oleh ilmu Tian Kong Shin Chit, dan dua jalan darahnya, Iyalah Sayo dan Sawim, pipa darah hidup dan pipa darah mati, telah terluka, jika tidak lekas-lekas dibikin sembuh, maka dalam waktu tujuh hari, kau akan menjadi seorang cacat ilmu Tian Kong Shin Chit. Itu adalah ilmu silat yang luar biasa tingginya, yang hanya melukai dalam tubuh. Di luar kau kelihatannya sehat, tetapi dalam tubuhmu luka parah, karena sebagian besar peredaran darahmu tersumbat tak dapat beredar jika dalam tujuh hari kau tidak tertolong, maka kau akan menjadi lumpuh. Betul jawab Choh Yong, badan dan jalan menuju ke gua. Choh Yong yang cerdik dan cerdas, dan yang telah mengetahui bahwa gadis itu telah terpikat hatinya, lalu mengejar ia insyaf bahwa sebegitu jauh ia belum pernah menyatakan terima kasihnya atas semua pertolongan gadis itu. Liyong Giok Pin terus masuk ke dalam gua dan mengumpulkan piring, mangkuk dan sisa makanan. Ketika ia hendak keluar, Choh Yong mencegat dan mementak kau telah datang ke sini untuk menengoki aku, tetapi kau tak menolong menyembuhkan aku. Ayo, bunuh saja aku. Liyong Giok Pin coba keluar, tetapi Choh Yong masih menghalaunya, lalu satu tinju dikirim ke dadanya Choh Yong, dengan maksud agar Choh Yong mengegos ke samping, dan ia dapat loncat ke lain samping untuk lari keluar, tetapi Choh Yong tak dapat mengelakannya, ia terpukul dan jatuh terlentang di tanah. Liyong Giok Pin tidak tega melihat pemuda itu jatuh tak berdaya, buru-buru ia mengangkat bangun sambil menanyai apakah aku telah melukakan kau lagi? Jika kau benci aku, bunuhlah aku sekarang kata Choh Yong. Liyong Giok Pin terharu, air matanya mengucur kau tidak mengetahui bagaimana sukarnya aku mencari tahu tentang Kero menyembuhkan luka-lukamu, dan kau masih saja tak peraya aku kata Liyong Giok Pin sedih. Choh Yong mencoba bangun dan duduk di tanah, sejenak kemudian ia berkata dengan ramah, maaf jika aku telah berbuat kasar kepadamu, dengan luka iuka di dalam tubuhku ini, aku lebih suka mati daripada kau. Jika kau betul-betul mengetahui Kero menyembuhkannya, aku minta kau lekas-lekas beritahukan kepadaku. Lalu dengan tegas dan terang Liyong Giok Pin memberitahukan Choh Yong Kero penyembuhan itu, dan Choh Yong mendengarkannya dengan penuh perhatian kemudian ia turuti petunjuk-petunjuk Liyong Giok Pin itu, ia berjungkir balik, atau dengan menyandar di dinding kamar gua, ia berdiri tegak dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Lalu ia berusaha mengerahkan tenaga dalamnya agar darahnya beredar dengan jurus-jurus terbalik. Betul ia merasa sakit pada tubuhnya, tetapi lambat laun sakit itu berkurang, kemudian keringat keluar dari sekujur tubuhnya, dan merasa lukanya meringan. Ia turunkan kedua kakinya dan duduk sambil memejamkan kedua matanya untuk mengumpulkan semangat. Liyong Giok Pin menanyai bagaimanakah kau merasakannya setelah kau melakukan Kero penyembuhan? Dengan tersenyum Choh Yong menjawab, aku merasa baikan. Nah kata Liyong Giok Pin, jika Kero itu berhasil. Choh Yong menuruti petunjuk Liyong Giok Pin, yaitu dengan menyandar ke dinding gua, ia berdiri tegak dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Kau harus dengan Kero, tersebut berusaha menyembuhkan dengan seksama, besok aku akan datang lagi, lalu ia pun keluar dari gua itu. Demikianlah Choh Yong di dalam gua melakukan Kero pengobatan itu, dan tiap kali ia lakukan, ia merasa banyak baikan. Liyong Giok Pin lari kembali ke rumah gubuk dan tiba pada lebih kurang jam 4 hampir pagi. Suasana di dalam rumah itu gelap sekali ia mengetuk pintu kamar Lee Cheng Lon dan memanggil dua kali, akan tetapi tak dapat jawaban, ia menjadi curiga, ia dorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ia telah mendampingi Lee Cheng Lon dan paham betul akan keadaan dan segala sesuatu di dalam kamar itu. Ia nyalakan lampu di atas meja, dan segera tampak bahwa pembaringan Lee Cheng Lon dan Pek Yun Hui tidak ada orangnya, entah kemana. Ia padamkan lampu dan keluar dari kamar di luar. Suasana sunyi senyap dan gelap gulita ia lari menuju ke hutan pohon-pohon Bwe. Harum bunga-bunga Bwe menusuk hidung, tapi dalam keadaan gelisah itu Liyong Giok Pin tidak menghiraukannya, tiba-tiba suara yang telah dikenal menegur. Padanya, hari sudah mendekat pagi, mengapa Sumoy belum tidur? Ia terkejut dan segera membalikan badan, ia tampak OEY Cieng menegur sambil bersandar di sebuah pohon Bwe yang jaraknya kurang dua depa dari ia. Dengan tersenyum ia menjawab, dan kau juga mengapa masih berada di sini? OEY Cieng datang menghampiri dan sambil menarik napas ia berkata, sebetulnya aku banyak omongan yang aku ingin ucapkan kepada Sumoy, bolahkah aku mengatakannya sekarang? S. An Hock S. T. N. O. N. T. S. Juklit 6. 55. Liyong Giok Pin mengerutkan keningnya. Di waktu malam seperti ini tidak baik kita bicara di sini, jika kau ingin bicara dengan aku, besok saja jawab Liyong Giok Pin setelah diam sejenak, lalu ia berbalik dan berlalu. Di dalam beberapa tahun belakangan ini, meskipun Liyong Giok Pin sering-sering berusaha menjauhkan diri dari OEY Cieng. Tetapi ia belum pernah bersikap demikian kasarnya, OEY Cieng heran dan bengong melihat sikap sumoinya yang kasar itu, seolah-olah jemuk kepadanya. Liyong Giok Pin pun agak merasa keterlaluan memperlakukan suhengnya, ia hentikan tindakan kakinya dan berbalik lagi sambil menanyai sebetulnya suheng ada omongan penting apakah yang hendak diucapkan itu. Sebetulnya OEY Cieng mempunyai banyak kata-kata yang ia ingin ucapkan, akan tetapi ia menjadi terpaku dan bisu ketika menampak sikapnya gadis itu. Sejenak kemudian, dengan perasaan tersinggung ia menjawab, tidak, tidak ada omongan yang penting, maaf jika aku telah mengganggu sumoi, lalu dengan menghelana pasia pun berlalu. Liyong Giok Pin mengawasi OEY Cieng berlalu dengan langkah yang masgul, ia merasa bersalah telah memperlakukan suhengnya demikian dia senantiasa baik. Terhadap aku, tetapi aku tidak gubris kasih sayangnya terhadap aku, sungguh kejam aku ini pikirnya, dengan tak terasa air matanya mengucur ia lari kembali ke rumah gubuk dan masuk lagi ke kamarnya Li Cheng Lun. Ia lemparkan dirinya di atas pembaringan dan menangis sedih, ia telah kena anak panah Dewi Asmara, dan segala perbuatannya telah melanggar peraturan Partai Kun Lun, ia merasa berdosa terhadap guru, paman-paman guru dan saudara-saudari seperguru warinya, yang semuanya sayang kepadanya dengan perbuatannya menolong Chow Young, musuh dari Partai Kun Lun ia menangis terseduh-seduh ketika pintu kamar terbuka dan Ue Cheng Lun bertindak masuk bersama Pek Yun Hui. Ia lekas bangun sambil menyekai rematanya, LJ E Cheng Lun lari menghampiri dan menanya, Li Yong Cici, mengapa kau menangisi urusan apakah yang membuat kau sedih? Cobalah beritahukan aku agar aku dapat menolong kau. Pek Yun Hui mengawasi wajahnya Li Yong Giyok Pin dengan kedua matanya yang tajam tapi tidak bicara, Li Yong Giyok Pin merasa bahwa sinar kedua matanya Pek Yun Hui telah menembusi jantungnya dan dapat membaca isi hatinya ia tak berani melihat mukanya Pek Yun Hui. Ia merasa berdosa, sambil geleng-geleng kepala ia menjawab, Aku hanya memikirkan diriku yang malang ini, karenanya aku menjadi sedih. Tanda petik. Apakah kau memikirkan ayah bundamu yang telah meninggal dunia? Tanya Li Cheng Lun. Sumui telah menebak Jitu. Aku memikirkan diriku sebagai anak yatim piatu, dan aku tak tahan untuk tidak menangisi jawab Li Yong Giyok Pin. Lalu ia bangun dan jalan keluar dari kamar itu. Pek Yun Hui terus tidak bicara, setelah Li Yong Giyok Pin keluar dari kamar, barulah ia berkata kepada Li Cheng Lun, sucimu itu rupanya mempunyai urusan yang ruwet. Mungkin, jawab Li Cheng Lun, jika seseorang teringat akan ayah bundanya almarhum, dia tentu akan sedih hali. Pek Cici, apakah kau masih mempunyai ibu bapak? Pek Yun Hui tersenyum riwayatku sangat panjang dan memilukan hati nanti aku menceritakan kepadamu. Ketika Li Cheng Lun lari keluar, ia tampak Li Yong Giyok Pin lagi dalam setahun ini ia telah mengalami banyak perubahan, dan pula memperoleh banyak pengetahuan bahwa ayah angkatnya itu belum kembali. Ia kembali ke kamarnya dan berkata kepada Pek Yun Hui, Pek Cici, Supek dan ayah angkatku sudah lama pergi belum kembali. Apakah mereka mendapat rintangan meski tidak menemui rintangan? Jawab Pek Yun Hui, aku hanya khawatir suhumu tidak dapat mencari mereka. Giyok Siu Sian Chu bukan lawan yang enteng, supekmu harus melawan enam tujuh hari, dan siapakah yang akan menang, aku tak dapat menentukan besok dengan menunggang bangau kita pergi cari mereka. Tanda petik. Kata-kata Pek Yun Hui belum habis diucapkan, tiba-tiba mereka dengar suara tindakan kaki orang jalan mendatangi Pek Yun Hui tersenyum dan berseru, Suhu dan ayah angkatmu sudah kembali. Li Cheng Lo lari keluar, tetapi dalam suasana gelap gulita itu ia tak dapat melihat apa-apa, ia menunggu, tak lama kemudian betul saja ia tampak mendatanginya Gokong Toa Su dan Giyok Chin Chu. Mereka memberi hormat kepada Pek Yun Hui, kami mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Syo Chia terhadap Lon Jie dan kami semua, kata mereka. Lon Mu adalah bida dari ia yang baik budi serta jujur, dia senantiasa dilindungi Tian, Tuhan, dengan kehendaknya aku datang ke sini untuk memberi pertolongan, jawabnya Pek Yun Hui seraya membalas hormat. Li Cheng Lo menghampiri Giyok Chin Chu dan menanya, Suhu, apakah Suhu telah dapat menjumpai Suhe? Giyok Chin Chu tidak menjawab, tapi Gokong Toa Su yang lantas mewakilinya menjawab, aku dan Suhumu telah berusaha mencarinya dengan terpisah, tetapi setelah kita-kita di daerah seluas 10 Li, kami hanya melihat bekas-bekas pertempuran mereka di suatu puncak, tetapi orangnya entah di mana. Pek Yun Hui menanya dengan cemas, apakah di atas puncak itu terdapat bekas darah? Puncak itu demikian tingginya dengan jurangnya pun curam, mungkin seribu di padalamnya, sehingga tak kelihatan dasarnya, jurang dan puncak itu senatiasa diselubungi salju sehingga menjadi licin sekali. Aku khawatir mereka tergelincir ke dalam jurang di waktu bertempur hebat. Jika mereka tidak mendapat kecelakaan dan tewas dalam jurang, sangat mustahil setelah bertempur 7 hari 7 malam belum juga berhenti dengan tidak ada yang menang atau kalah. Sikap yang tenang dari Gok Chin Chu tak dapat menutupi kegelisahannya, dan Pek Yun Hui telah memperhatikan ini. Aku belum melihat dengan kepala metu sendiri tempat di mana mereka bertempur kecuali jika mereka memang sudah berjanji bertempur sampai ada yang tewas, serta tergelincir ke dalam jurang. Tak mungkin, andaikan benar mereka telah tergelincir namun dengan ilmu meringankan tubuh dan sebagainya, mereka masih dapat menolong diri. Aku yakin mereka tidak tewas, Sebetulnya Hian Cheng Tojin mempunyai dendam apakah terhadap Giyok Siu Sian Chu? Pek Yun Hui tanya akhirnya, Sebetulnya kami dari Partai Silat Kun Lun tidak mempunyai dendam apapun terhadap Giyok Siu Sian Chu, Toa Su Heng pun tidak membenci dia. Hanya pada suatu malam dia masuk ke dalam kulis M Goan Kong, dan dia mengatakan ingin mencari muridnya Toa Su Heng, B.E. Kun Bu. Kami telah beritahukan padanya bahwa B.E. Kun Bu tidak ada di Kuyo Sian Goan Kong, tetapi dia tak peraya, dan dengan masgul dia berlalu tetapi kemudian bersama-sama Sin Goan Tong dia datang lagi membuat ribut dia bertempur melawan Toa Su Heng. Ketika aku dan Ji Su Heng datang, dia dan Sin Goan Tong baru berlalu seraya menjanjikan akan kembali pula tujuh hari kemudian untuk bertempur mati-matian. Selagi Giyok Cin Chu menuturkan itu, Pek Yun Hui nampaknya menjadi cemas, apa maksudnya dia mencari B.E. Kun Bu? Apakah dia sudah bosan hidup? Aku dan Toa Su Heng juga telah menanya maksudnya mencari B.E. Kun Bu, tetapi dia tidak mau memberitahukannya, kata Giyok Cin Chu. Sekarang sudah dekat Fajar, kata Pek Yun Hui. Besok pagi, kita berantai pergi ke puncak itu menyelidiki jurangnya. Giyok Cin Chu tidak yakin jika Pek Yun Hui dapat turun ke dalam jurang yang sangat dalam itu, tetapi ia tidak berani menanya, lalu ia minta diri untuk berlalu, Gou Kong Toa Su memberi hormat sebelum ia keluar dari kamar itu. Setelah kedua orang pergi, Licheng Lon menanyai Pek Cici, mengapa Giyok Siu Sian Chu ingin mencari B.E. Koko? La ingin mencari B.E. Koko mu untuk membuat perhitungan, jawab Pek Yun Hui dengan bersenda gurau. Sebetulnya B.E. Koko telah mengambil lapanya. Apakah B.E. Koko pernah menyinggung dia? Tanya Licheng Lon. B.E. Koko mu telah mengambil hatinya Giyok Siu Sian Chu, dan juga telah makan buah si E. Kanko yang dicuri oleh Giyok Siu Sian Chu, jawab Pek Yun Hui. Licheng Lon terkejut dengan gemas ia berkata, Aku tahu, aku tahu. Giyok Siu Sian Chu juga gilai B.E. Koko ya perlukan datang ke puncak Kim Teng Hang yang jauh ini untuk mencari Bu Koko. Bu Koko adalah seorang yang baik. Banyak orang suka padanya, Pek Cici, apakah kau juga sukai dia? Pertanyaan yang wajar itu membuat Pek Yun Hui gelagapan mukanya menjadi merah, dan untuk sementara waktu ia tak dapat menjawab Licheng Lon yang melihat Pek Yun Hui diam saja, lalu menanya lagi, Pek Cici, apakah aku salah omong? Pek Yun Hui geleng-gelengkan kepalanya. Kau tidak salah omong. Hanya hatiku yang menjadi kalut aku ingin segera jawab kau, tetapi Tiku harus pikir dulu apakah aku suka dia atau tidak, jawabnya. Masakan pertanyaan itu sukar dijawab jika Pek Cici menanya kepadaku, aku segera dapat menjawab, kata Licheng Lon. Betul, kata Pek Yun Hui, Pek Yun Hui, urusan bukokomu, bagaimu adalah mudah. Tetapi bagiku, urusan itu menjadi suatu soal yang sulit Lon Boy, aku belum dapat menjawab dengan pasti kau harus memberikan kesempatan kepadaku untuk menjawabnya. Jika aku mengetahui Cici sukar menjawabnya, aku pun tidak akan menanya lagi, kata Licheng Lon. Pek Yun Hui tersenyum dengan penuh kasih sayang, lalu ia berkata, sudah dekat Fajar, marilah kita pergi beristirahat, dan besok pagi kita mencari supekmu. Jika supek Betuwi Betuji telah tergelincir ke dalam jurang, dia tentu menderita tuka-luka. Jika bukokom mengetahui, dia pasti bersedih hati, kata Licheng Lon. Tapi toa supekmu dan Giyok Siu Sian Chu tidak mempunyai dendam yang dasyat mustahil mereka akan saling membunuh kau jangan kecil hati, menghibur Pek Yun Hui. Fajar segera menyingsing, dan pada esok paginya, Pek Yun Hui, Giyok Cin Chu dan lain iainnya pergi ke atas puncak untuk menyelidiki jurang yang katanya sangat curam itu. Puncak itu tinggi sekali, dilingkungi oleh puncak-puncak gunung lainnya, betul di bawah puncak itu tertampak jurang yang curam lagi licin, karena diselubungi salju, di atas puncak itu Pek Yun Hui menjerit, dan jeritannya yang nyaring itu seolah-olah menembusi angkasa, dan gemannya terdengar nyaring dan jauh, berturut-turut ia menjerit tiga kali, dan tiba-tiba setumpukan salju tergerak dan merosot ke bawah jurang. Tumpukan salju itu tergerak karena getaran suara, Giyok Cin Chu, Gou Kong Toa Su dan Li Cheng Lo menyaksikan dengan rasa ngeri ketika tumpukan salju itu merosot dengan pesat ke bawah jurang, dan suaranya terdengar hebat sekali. Ketika itu Pek Yun Hui sudah mulai turun dari atas puncak ke bawah jurang, dan ia memberi isyarat kepada Gou Kong Toa Su dan Giyok Cin Chu untuk mengikuti jejaknya. Gou Kong Toa Su berkata kepada Giyok Cin Chu, A.I. Betul-betul lihai ilmu meringankan tubuhnya, seumur hidupku, belum pernah aku menyaksikan ilmu meringankan tubuh demikian hebatnya. Dengan tumpukan salju dan esya telah berusaha membuka jalan, lalu dengan ilmu pikhou panpik atau cicak merayap di tembok, ia turun ke bawah jurang dengan mudahnya. Giyok Cin Chu yang juga telah menyaksikan telah menjadi sangat kagum, ilmu yang tinggi sekali, serunya, mari kita ikuti dia. Gou Kong Toa Su lalu berkata kepada Li Cheng Loon, Loon Jie, kau jangan turut, kau diam menunggu di atas puncak ini. Biarlah aku dan suhumu yang ikut Pek Xio Chia turun lalu dengan ilmu pikhou panpik, ia juga turuti Giyok Cin Chu turun ke bawah jurang. Pek Yun Hui turun sambil menyelidiki tanda-tanda yang mungkin ditinggalkan oleh Yan Cheng To Jin, dan Giyok Siu Sian Chu ia dapat lihat banyak tanda-tanda bekas tapak kaki lalu ia berhenti di lareng gunung itu menanti datangnya Giyok Cin Chu dan Gou Kong Toa Su, yang tak lama kemudian pun datang menyusul, ia berkata, Mi Roka telah bertempur dengan hebat. Sekali, menurut tanda-tanda kaki mereka, rupanya belum ada yang menang atau yang kalah. Apakah mereka telah tergelincir jatuh ke dalam jurang menanya Giyok Cin Chu dengan cemas? Aku belum dapat memastikan kita harus terus turun dan menyelidiki lebih jauh, jawab Pek Yun Hui. Apakah kita dapat turun ke bawah? Tanya Gou Kong Toa Su, aku tak dapat melihat dasarnya jurang ini. Untuk turun ke bawah, orang harus menggunakan ilmu Cok Yam Hui Hang atau pedang sakti terbang terjun, ilmu meringankan tubuh apapun tak akan berhasil meskipun aku telah menghafalkan jampinya, tetapi aku belum mahir betul melakukannya, menjelaskan Pek Yun Hui. Baru saja Pek Yun Hui beri penjelasan itu, sekonyong-konyong terdengar suara bunyinya bangau, seekor bangau putih yang besar terbang mendatangi, setelah melihat majikannya, dia terbang turun dan berdiri di samping Pek Yun Hui. Giyok Cin Chu berpikir, A.I., mengapa dia tadi tidak membawa bangau itu yang dapat terbang turun ke dasar jurang? Pek Yun Hui lalu menunggangi bangau-nya, dan bangau itu terbang berputaran beberapa kali putaran lalu terbang turun ke dasar jurang, dan bayangan putih dari mereka terlihat makin lama makin kecil sehingga lenyap teralingkan kabut. Setelah tiba di dasar jurang, Pek Yun Hui loncat turun dari punggung bangau dan menyelidiki keadaan di sekitarnya, hawa yang dingin menembus tulang-tulang, dasar jurang itu meskipun curam tetapi tidak luas, Pek Yun Hui menyelidiki seluruh dasarnya jurang itu, tapi ia tidak melihat bekas-bekas Hian Cheng To Jin dan Giyok Siu Sian Chu HDI. Kaki jurang yang dingin ini tak mungkin binatang liar atau ular dapat hidup di sini jika mereka telah terjerumus di sini, tanda bekas-bekasnya tidak sukar untuk dapat dicari. Mungkin mereka telah loncat ketika mereka tergelincir untuk menolong diri, pikirnya. Lalu ia lanjutkan penyelidikannya, tapi tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Ia menunggangi bangau-nya lagi. Bangau itu berbunyi lama untuk kemudian terbang naik ke atas, dan tiba di puncak yang diselubung salju. Pek Yun Hui memberi isyarat kepada bangau itu terbang ke lereng gunung di mana Giyok Cin Chu dan Gokong To Asu menunggu. Dalam suasana gelap gulita terjadi perbuatan mesum dengan gelisah Giyok Cin Chu menghampiri Pek Yun Hui. Yang telah turun dari atas punggung bangaunya, Pek Xio Chia, apakah mereka dapat diketemukan sebetulnya? Ia ingin berkata, apakah kau menjumpai mayat-mayatnya? Ia mengawasi wajahnya Pek Yun Hui dengan jantungnya berdenyut keras sekali. Pek Yun Hui menjawab sambil menggeenggulengkan kepalanya, di kaki jurang yang sempit salju bertumpuk tebal, Hawanya dingin sekali aku yakin binatang apapun tak dapat hidup di situ, aku telah menyelidiki tetapi tidak melihat tanda bekas-bekas manusia atau tanda darah. Jika demikian, mereka tidak tergelincir dan terjerumus ke dalam jurang, namun sangat mustahil mereka pindah bertempur ke tempat lain tanya Giyok Cin Chu dengan mendesak. Tak mungkin, jawab Pek Yun Hui, daerah sekitar puncak ini cukup luas untuk mereka bertempur tapi mengapa mereka berlalu dari puncak ini, aku pun sukar menebaknya. Apakah tidak mustahil mereka menjumpai rentangan-rentangan lain tanya Gokong To Asu? Mungkin, jawab Pek Yun Hui setelah berpikir sejenak, tentu ada urusan yang lebih penting telah membuat mereka menghentikan pertempuran Mirka. Tanda petik. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba ia berseru dan segera loncat turun. Giyok Cin Chu dan Gokong To Asu mengejar Pek Yun Hui berhenti di depan satu karang dengan huruf-huruf yang digurat oleh hujung pedang dan berbunyi B.E. Kun Bu menjumpai bahaya, kita pergi menolong. Huruf-huruf itu nyata sekali dibuat oleh Yan Cheng To Jin, pemberitahuan tersebut menggoncangkan hatinya Pek Yun Hui, ia bersiul lagi memberitahukan bang maunya untuk terbang lagi Gokong. To Asu menahan sambil berkata, Pek Xio Chia tunggu sebentar aku ada sedikit omongan. Omongan apa lagi? Leong Jai sudah sembuh betul, kita tak usah khawatir lagi, jawab Pek Yun Hui. Bukan urusan itu. Huruf-huruf itu mungkin tidak dibuat beberapa hari berselang, dan kemanakah Pek Xio Chia ingin mencari mereka? kata Ngokong To Asu. Pek Yun Hui tidak menjawab, ia berdiri bengong. Lalu Giyok Chin Chu berkata, kini jika kita bertindak tergesa-gesa, aku khawatir tidak akan berhasil. Pikirku lebih baik kembali dulu untuk merundingkan dan merancangkan tindakan apa harus kita tempuh. Pek Yun Hui loncat turun dari bang maunya sambil mengutuk, hektometer. Betul-betul terkutuk. Giyok Siu Sian Chu itu. Semenjak Ngokong To Asu kenal Pek Yun Hui, belum pernah ia melihat Pek Yun Hui demikian gemasnya sikapnya biasanya tenang dan agung, tetapi pemberitahuan Hian Cheng To Jin itu menggelisahkan dia. Sejenak kemudian Ngokong To Asu berkata, aku duga ketika Hian Cheng To Jin bertempur melawan Giyok Siu Sian Chu, kebetulan B.E. Kun Bu datang, Giyok Siu Sian Chu menotok jalan darahnya B.E. Kun Bu dan membawanya pergi. Giyok Chin Chu geteng geleng kepala, B.E. Kun Bu telah dapat pelajari ilmu silat dari To Asu Heng Ku, betul dia tak dapat menangkan Giyok Siu Sian Chu, tetapi dia masih dapat melawan dan menjaga. Giyok Siu Sian Chu tak mudah membawa dia lari, kata Giyok Chin Chu. Giyok Siu Sian Chu menjadi merah mukanya, di dalam kegelisahannya ia telah menjadi kehilangan pegangan, hanya dengan ilmu Giyok Heng Bichong Pu, langkah ajaib, yang ia telah ajarkan kepada B.E. Kun Bu, Giyok Siu Sian Chu sudah pasti tak dapat menawan B.E. Kun Bu, pikir ia. Tetapi Gokong To Asu mempunyai pendapat lain, ia insyaf betapa hebatnya B.E. Kun Bu sehingga segala sesuatu yang mengenai B.E. Kun Bu selalu mendapat perhatiannya, ia sangat khawatir nasibnya Li Cheng Lo di kemudian hari bila B.E. Kun Bu merebut kekasihnya. Lalu Giyok Chin Chu mendesak, Ayo, kita kembali ke rumah gubuk untuk merundingkan suatu keputusan dan rencana yang harus ditempuh, segera dengan ilmu pik hou pan pik atau cicak merayap di atas tembok mereka mendaki jurang untuk menuju ke rumah gubuk, di atas puncak Li Cheng Lo menyambut dan menanya B.E. Kun Huy, B.E. K.I. Chi, apakah supek sudah ketemu? B.E. Kun Huy mengusap-usap rambutnya gadis itu, supekmu tidak tergelincir ke dalam jurang. Dia pergi mencari bukokmu, jawabnya. Dengan gembira Li Cheng Lo berkata, supek mempunyai ilmu silat yang tinggi, dan ia tak akan tergelincir jika supek pergi mencari bukoko, kita boleh tunggu di rumah saja. Sebetulnya B.E. Yun Huy ingin memberitahukan bahwa B.E. Kun Bu menghadapi bahaya sehingga Hian Cheng Tojin pergi menolong, tetapi ia insyaf bila ia mengatakan demikian akan membuat Li Cheng Lo khawatir. Dengan ilmu meringankan tubuh mereka semua tiba di rumah gubuk hanya dalam jangka waktu seperempat jam. Di sepanjang jalan Pek, Yun Huy berpikir, agaknya urusan ini erat sekali hubungannya dengan Giyok Siu Sian Chu. Jika B.E. Kun Bu menjumpai bahaya, dia tak akan dapat minta pertolongan orang lain untuk mencari gurunya, dan orang itu tentu memberitahukan Hian Cheng Tojin dan juga Giyok Siu Sian Chu bahwa ia mendapati bahaya. Tapi siapa gerangan orang itu? Dan dimanakah B.E. Kun Bu sekarang berada? Apakah dia masih hidup puncak gunung hanya 20 li jauhnya dari kuil Sen Goan Kong? Mengapa Hian Cheng Tojin tidak kembali memberitahukan dulu, tetapi segera pergi menolongnya seorang diri? Setelah mereka berdua di dalam ruang gubuk, Pek Yun Huy masih juga termenung. Giyok Chin Chu memecahkan kesunyian itu dengan menanyang Gou Kong Toa Su, menurut pendapatmu, pertempuran di antara Toa Su Heng dan Giyok Siu Sian Chu, siapakah yang menang? Ilmu silat kedua-duanya tinggi dalam ilmu silat pedang, Toa Su Hengmu lebih hunggal, tetapi dalam ilmu meringankan tubuh, Giyok Siu Sian Chu lebih tinggi sedikit. Caranya dia meloncat ke udara seolah-olah orang terbang sebetulnya merupakan suatu ilmu yang luar biasa di kalangan Buen, jawab Giyok Kong Toa Su. Jika pendapatmu betul, kata Giyok Chin Chu, B.E. Kun Bu tak dapat dibawa lari oleh Giyok Siu Sian Chu, karena dia telah pahami hampir semua ilmu silat Toa Su Heng, apalagi Toa Su Heng berada di sampingnya, tak mungkin wanita itu dapat berbuat sesukanya yang terpenting ialah bagaimanakah mereka yang sedang bertempur dapat mengetahui bahwa B.E. Kun Bu menjumpai bahaya. Betul. Kita harus mencari tahu bagaimanakah mereka mendapat tahu B.E. Kun Bu berada dalam bahaya, atau siapakah yang memberitahukan bahwa B.E. Kun Bu menjumpai bahaya, untuk mencari tahu semua ini, aku peraya tidak mudah. Biarlah aku mencari tahu dulu, Pek Yun Hui campur bicara. Dunia sangat luas, di mana kau mencarinya Tanyang Gou Kong Toa Su. Hanya dengan tanda sedikit saja, misalnya jejak kaki, bekas injakan kuda, secari kain dan sebagainya, aku yakin aku dapat mencari tahu, jawab Pek Yun Hui yang peraya akan diri sendiri. Li Cheng Lo yang telah mendengar bahwa B.E. Kun Bu mungkin menjumpai bahaya, ia menghampiri Pek Yun Hui dan berbisik, Pek Cici, jika kau pergi mencari bu koko, aku turut. Baik jawab Pek Yun Hui, kita berangkat sekarang. Gou Kong Toa Su berjingkrak, tidak. Dengan kera demikian, kau seperti juga mencari jarum di dasar laut, menolong orang seperti juga menolong bahaya kebakaran. Jika B.E. Kun Bu betul-betul menjumpai bahaya, meskipun kita dapat ketemukan dia sekarang, kita pun terlambat menolongnya, bukan? Kita harus mencari dengan rencana yang sempurna. Pek Yun Hui menjawab, pendapatmu belut aku hargai tetapi menurut pendapatmu, daripada mencari tanpa rencana lebih baik kita duduk diam menunggu, bukankah begitu? Itu bukan maksudku, jawab Nger Go Kong Toa Su. Hian Cheng To Jin sangat bijaksana, jika dia sendiri tak dapat menolong, dia tentu memberitahukan kami di kuil Seng Go An Kong. Aku yakin bahwa karena B.E. Kun Bu berada di dalam bahaya, maka Hian Cheng To Jin dan Giyok Siu Sian Chu berhenti bertarung agar dapat bersama-sama menolong B.E. Kun Bu. Mendengar alasan yang diberikan oleh si Huo Sio Tua itu, Pek Yun Hui betul-betul menghargai pendapat itu. Tapi karena B.E. Kun Bu berada dalam bahaya, bagaimanakah ia dapat duduk diam? Lama ia berpikir barulah ia berkata lain, kata-katamu betul tetapi segala sesuatu dapat terjadi dengan tak terduga, kedua angkatan tua menunggu saja di puncak Kim Teng Hang ini menanti berita baik tentang Hian Cheng To Jin dan lain-lainnya, aku dan Lon Moi hendak pergi mencari mereka jika aku memperoleh berita baik, aku nanti kirim bangauku untuk mengabarkannya. Tapi jika di dalam waktu 10 hari aku gagal mencarinya, aku dan Lon Moi tentu kembali ke sini, dan jika kedua angkatan tua memperoleh kabar dari Hian Cheng To Jin, sudilah meninggalkan kabar agar kami pun dapat pergi membantu. Giyok Chin Chu mengangguk dan berkata, jalan ini pun baik, lalu sambil tersenyumpek, Lun Hui tarik tangannya Li. Cheng Lon keluar dari rumah itu ia bersiul memanggil bangaunya. Leon Moi, dulu kau ingin menunggang bangau putih, bukan? Nah, sekarang keinginanmu terkabul, lalu lebih dulu ia tunggangi bangau itu, dan suruh Li Cheng Lon menunggang di biakangnya. Bangau itu berbunyi dan mementang kedua sayapnya yang besar dan panjang, akan segera terbang ke atas. Matanya Ngo Kong To Asu dan Giyok Chin Chu mengikuti terbangnya bangau itu sampai lenyap tak tertampak pua, lalu Giyok Chin Chu berkata, kita tak usah khawatir akan Lon Jie jika ia pergi bersama-sama Pek Yun Hui, karena aku tahu Pek Yun Hui sayang sekali kepada Lon Jie. Ngo Kong To Asu hanya menarik napas panjang, ketika itu Li Yong Giyok Pin datang menghampiri mereka, ia berlutut di hadapan gurunya memberi hormat. Selama dua hari Giyok Chin Chu bersama Ngo Kong To Asu sangat sibuk mencari To Asu Hengnya sehingga tidak memperhatikan gadis itu, Pin Jie kemana saja kah selama dua hari ini? tanya guru itu. Pertanyaan itu membuat Li Yong Giyok Pin terkejut, tapi ia segera menjawab, Teo Chu semalam telah datang ke kamarnya Lon Moi, kemudian kembali ke kuil Sam Go An Kong. Ia nampaknya ketakutan, karena jawabannya itu tidak semuanya jujur, dan ia tak mengetahui apakah gurunya semalam telah pergi ke kuil Sam Go An Kong. Meskipun melihat sikap muridnya agak ganjil, Giyok Chin Chu yang berjiwa besar tidak mendesaknya, ia menanya dengan wajan bagaimana keadaan Ji Suketmu di dalam kuil Sam Go An Kong? Sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu, karena setelah Tong Leng To Jin kembali dari kuil To A Chiok Xie di pegunungan Chie Lian San, ia telah mencurahkan semua perhatiannya melatih tenaga dalamnya, dan jarang sekali keluar dari kuil Giyok Chin Chu peraya jawaban muridnya. Ia lalu berkata kepada Gokong To A Su, harap To A Su beristirahat di dalam rumah, aku ingin pergi ke kuil Sam Go An Kong untuk menanya apakah ada kabar dari To A Su Heng, dan minta Ji Su Heng mengirim murid-murid mencari To A Su Heng, ia memberikan hormat dengan mengangkat kedua tangannya dan berlalu. Gokong To A Su bertindak masuk ke dalam rumah gubuk dengan hati berat, sedangkan Leng Giok Pin masih saja khawatir akan keselamatan Choe Heng. Maka dengan kesempatan itu ia kembali ke kamarnya dan menyiapkan makanan enteng untuk Choe Heng di dalam gua. Ketika itu Choe Heng sedang melakukan kera menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya, Leng Giok Pin menunggu sampai Choe Heng selesai dan duduk di lantai, baru memberikan santapan yang dibawanya itu. Siapakah pemuda berbaju hijau yang telah melukakan? Aku tanya Choe Heng sambil makan. Dia bukan pria tetapi seorang gadis cantik, dia mengatakan kepada Leng Giok Pin bahwa kau adalah seorang yang busuk jawab Leng Giok Pin sambil tersenyum. Choe Heng menjadi murka karena ia dianggap seorang busuk. Kalau kau telah ketahui aku seorang busuk, kau tak usah perdulikan aku lagi katanya mendongkol. Leng Giok Pin terperanjat untuk sementara waktu ia tak dapat menjawab, ia mengawasi betapa lahapnya Choe Heng dahan kemudian dengan sungguh-sunggun ia berkata, mengapa kau mengucap demikian? Jika aku peraya perkataannya, aku tentu tidak datang menolong kau. Lalu ia menangis dengan sedih, Choe Heng hanya memandangnya sambil mengisi perutnya, ia tersenyum, senyuman itu menggiurkan Leng Giok Pin, membikin ia buta akan kebusukan, kekejaman dan kekejiannya Choe Heng, semenjak kecil ia dirawat di dalam kuil Sam Goan Kong, dan senantiasa menuntut penghidupan yang suci dan tenang. Oe Ye Chieng telah memperhatikan ia selama 10 tahun lebih, tetapi ia tak menghiraukan kasih sayangnya yang ganjil ialah ketika ia melihat Choe Heng, ia segera tertarik oleh gaya, sikap dan wajahnya Choe Heng, senyumannya pemuda itu selalu menggiurkan hatinya, meskipun ia insyaf bahwa perbuatannya menolong Choe Heng adalah suatu perbuatan yang durhaka, namun ia masih juga lakukan, ia telah terangsang asmara yang membuta. Selesai makan, Choe Heng pejamkan matanya mengumpulkan semangat Leng Giok Pin menahkan piring, mangkok dan sebagainya bekas Choe Heng makan, lalu duduk di sampingnya, agaknya ia segan berlalu, Choe Heng tampaknya banyak lebih segar Leng Giok Pin pegang tangannya Choe Heng dan menanya dengan ramah, apakah luka-lukamu banyak baik kan? Choe Heng dapat rasakan kulit yang halus laksana sutera menempel di tangannya serta mendengar suara yang merdu dari gadis itu ia buka kedua matanya, dan menjawab sambil tersenyum, terima kasih, aku rasa banyak baik kan? aku kira dua atau tiga hari lagi aku akan sembuh betui Leng Giok Pin menarik napas, lalu berkata lagi, jika kau sudah sembuh, kau segera akan berlalu dari sini, entah kapan kita dapat berjumpa lagi ia menjadi sedih, dan air matanya mengucur membasai pakaiannya Choe Heng juga merasa kasihan terhadap gadis itu Berpisah hidup atau berpisah mati untuk selama-lamanya adalah peristiwa-peristiwa lazim selama kita hidup, aku kira soal tersebut kita tak usah terlampau disedihkan Hiburan itu makin membuat si gadis bertambah sedih Kalian murid-murid dari Partai Kun Lun, Choe Heng terus menghibur apakah semuanya menggunakan pakaian serupa? Mengapa Li Cheng Lun tidak berpakaian seperti lain-lain murid Kun Lun? Li Yong Giyok Pin mengangkat kepalanya dan ingin menjawab, tetapi kata-kata yang hendak diucapkannya tersumbat di kerongkongannya Choe Heng pun tidak mendesak lagi, dengan mulut membungkam Li Yong Giyok Pin bawa piring, mangkuk dan sisa makanan, lari keluar dari gua itu Sejenak kemudian, Choe Heng yang sudah merasa banyak baikan, dan dapat menggunakan kaki tangannya dengan leluasa, berjalan keluar dari gua itu Hawa yang segar dan harum menghangatkan tubuhnya, ia merasa gembira kesehatannya telah pulih kembali, kegembiraannya terlihat pada wajahnya yang berseri-seri Ia kembali ke gua dan merebahkan diri di tanah, dengan cepat ia tertidur Ketika ia tersadar dari tidurnya, suasana sudah menjadi malam, ia membawai hawa yang harum, dan ia merasa ada orang di sampingnya, betul saja Li Yong Giyok Pin tidur di sampingnya, ketika itu ia pandang gadis itu yang cantik molek itu, tiba-tiba timbul napsu birahinya, lupa akan kesopanan, ia memeluk gadis itu erat-erat. Li Yong Giyok Pin yang sedang tidur tersadar dan terkejut ia buka matanya dan membentak, Hei, apa yang kau hendak perbuat? Lekas lepaskan aku Ia pun meronta-ronta melepaskan diri. Tetapi Chohyong tidak melepaskan pelukannya, malah tertawa dan berkata, Hahal bukankah kau suka kepadaku? Mengapa kau berlagak malu-malu dan gusar? Hmm, jika aku tawa takmu demikian rendah dan kejunya, aku pasti membiarkan kau mati lalu dengan sekuat tenaga ia meronta, setelah terlepas dari cengkeraman iblis itu, ia lari keluar dari gua. Ha! Apakah kau kira kau bisa kabur? Kata Chohyong sambil loncat dan tinju kirinya menahan gadis itu dengan ilmu Li Yong Sinjiao atau naga hitam menerkam dengan kukunya, dan Li Yong Giyok Pin tertawan agi. Chohyong yang sudah hampir semibuh betul sangat gesit dan cepat gerakannya, Li Yong Giyok Pin coba melawan dan memukul tinju kirinya Chohyong sambil menendang lambungnya dengan kedua kakinya, tapi Chohyong yang jauh lebih tinggi ilmu silatnya, dan lebih kuat tenaganya dapat mengegosi tendangan itu dengan loncat ke samping, lalu menerkam lagi. Li Yong Giyok Pin terkejut, ia lekas-lekas loncat mundur berdiri di ambang pintu mencegah gadis itu ia berkata sambil tertawa, aku mengetahui bahwa kau sukai aku, dan kini aku pun suka kepadamu. Apakah kau kira aku, Chohyong ini, tidak pantas untuk menjadi pasanganmu? Bukan main marah dan malunya Li Yong Giyok Pin ia mundur lagi dua tindak dan mencabut pedangnya, ia membentak, jika kau tidak kasih aku lewat, jangan salahkan aku, terpaksa aku harus menggunakan senjata tajam ini. Chohyong tetap tertawa dan berkata, keluarkan semua kepandayanmu malam ini jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Li Yong Giyok Pin tidak bicara lagi ia tusuk dadanya Chohyong dengan pedangnya, Chohyong mengegos diri menghindari tusukan itu, sambil mengirim satu jotosan ke pundaknya gadis itu, Li Yong Giyok Pin loncat ke samping, lalu menusuk lagi berturut-turut tiga kali sekuat tenaga. Chohyong dengan tenang menghindari pukulan itu, dan untuk menaklukan ia menggunakan ilmu lektihoasan atau tenaga dasyat menggempur gunung, angin yang keluar dari kedua tinju itu dapat menahan tusukan-tusukan maut itu, dan satu totokan kepada lengan kanannya gadis itu membuat pedangnya terlepas dari cekalannya. Ilmu yang Chohyong gunakan adalah jurus-jurus yang ia dapat pelajari dari kitab. San In Sini Li Yong Giyok Pin tak berdaya, pada saat si gadis itu terpaku karena kaget dan bingungnya, Chohyong datang dan memeluk ia raterat. Li Yong Giyok Pin menangis dan memohon, lepaskan aku. Kelakuanmu ini sangat biadab lalu ia coba meronta lagi, tetapi Chohyong menotok tulang punggungnya dan ia tak berdaya. Lampu di dalam kamar gua itu tiba-tiba dipadamkan, dan terdengar gadis itu menangis terseduh-seduh. Sejenak kemudian lampu dinyatakan lagi dan gadis itu masih saja menangis, bahkan tangisnya makin keras. Sekonyong-konyong dari luar gua terdengar orang menegur, siapa yang menangis di dalam gua. Kamar itu letaknya beberapa puluh kaki jauhnya dari mulut gua, tetapi dalam suasana malam yang sunyi senyap segala sesuatu terdengar nyata, Li Yong Giyok Pin yang mendengar teguran itu berhenti menangis, karena ia mengenali suara itu. A.I., to'a suhengku datang, bagaimana seru Li Yong Giyok Pin? Chohyong berdiri tegak dan mengejek, meskipun guru dan paman-paman gurumu datang ke sini, aku tidak takuti nanti aku keluar dan bunuh dia lalu ia jalan keluar dengan pedang terhunus. Li Yong Giyok Pin coba menahan dengan memegangi pakaiannya, ia memohon, jangan-jangan bunuh dia. Tanda petik. Jika aku tidak bunuh ia, dia pun tak dapat mengampuni aku, jawab Chohyong. Li Yong Giyok Pin berkata, kamar di dalam gua ini adalah tempat yang terlarang, tanpa izin paman guruku yang memegang pimpinan kuil, siapapun tidak diperbolehkan masuk, sekarang giliranku yang menjaga, to'a suhengku tidak berani masuk ke sini, aku minta kau diam di sini, dan biarlah aku keluar dan mengusir dia pergi dengan akal tipuku. Chohyong tersenyum. Baiklah, tetapi jika ia tidak berlalu, aku akan bunuh mati padanya. Li Yong Giyok Pin tidak menjawab lagi, ia jalan keluar dan tampak Oe Ye Cieng yang berpakaian hitam dan memegang pedang di mulut gua, melihat gadis itu keluar, Oe Ye Cieng mundur tiga tindak dan memperhatikan wajahnya gadis itu. Apa yang kau awasi? Apakah kau belum kenal aku, Li Yong Giyok Pin? Tadi aku dengar suara tangis di dalam gua. Apakah kau yang menangis? Tanya Oe Ye Cieng. Aku yang menangis memikiri nasibku, mengapa kau masih berkeliaran di tengah malam ini, kata Li Yong Giyok Pin. Aku pun sedang melamun memikirkan bahwa Susiok terlampau berat sebelah, Li Sumoi belum lama menjadi murid Kun Lun, tetapi dia sangat disayang oleh Susiok, kata Oe Ye Cieng seraya menarik nafas. Toa Su Heng. Kau jangan bicara sembarangan. Li Sumoi adalah kesayanganku, dia baik sekali terhadap aku. Susiok pun tidak berat sebelah, dia senantiasa bertindak adil bentak, Li Yong Giyok Pin. Tapi mengapa kau menangis di dalam gua? Tanya Oe Ye Cieng. Aku sebetulnya memikirkan nasibku yang sebatang kera, kata Li Yong Giyok Pin. Hari sudah lekas menjadi fajar. Ayo kau lekas-lekas pergi tidur, dan jangan menangis lagi, kata Oe Ye Cieng. Lalu dengan sikap yang ramah ia berlalu, tapi Li Yong Giyok Pin berkata, Tunggu. Aku pergi memadamkan iampu. Aku akan berjalan dengan kau. Oe Ye Cieng merasa heran akan perubahan sikap itu. Selama setengah tahun belakangan ini, gadis itu selalu bersikap adem terhadapnya, tetapi sekarang ia ingin berjalan bersama ia. Ia merasa girang terampur heran, dan menunggu di luar gua. Li Yong Giyok Pin lari masuk ke dalam kamar dan melihat Cho Hyong duduk bersandar di dinding. Cho Hyong menanyai apakah Toa Su Hengmu sudah berlalu? Ia sedang menunggu di luar, dan aku harus pergi ke kuil Sam Goan Kong bersama-sama. Dia jawab Li Yong Giyok Pin. Bila kau benar-benar sayang aku, kau harus bawa aku lari. Cho Hyong terkejut, lalu menanya, apakah kau tidak takut jika guru dan paman-paman gurumu mengiring orang untuk membunuh mati kau? Setelah menyeka kering air matanya, Li Yong Giyok Pin menjawab, dunia ini sangat lebar. Kita dapat mencari tempat yang sentosa untuk bersembunyi dan kau akan selalu menjagal aku. Tanda petik. Cho Hyong geleng-geleng kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, tidak. Aku masih banyak urusan yang harus dibereskan dan aku tak bisa membawa kau lari untuk bersembunyi. Hancur hatinya Li Yong Giyok Pin, dan air matanya mengucur lagi, ia memukul dadanya Cho Hyong sambil berkata dengan sengit, jika kau tidak membawa aku. Sudahlah. Sudahlah kata Cho Hyong, Toa Suhengmu menunggu di depan. Ayo lekas keluar, jangan sampai dia mencurigai kau. Nanti kita dapat bicara lagi. Tanda petik. Kau harus menunggu aku di sini, sebentar aku akan kembali, kata Li Yong Giyok Pin sambil mengeringkan air matanya. Dengan hati yang bingung, gelisah dan cemas Li Yong Giyok Pin lari keluar. Apakah Sumoy sedang membersihkan kamar di dalam tanya OEY Cieng di luar? Betul jawab Li Yong Giyok Pin, maaf, jika kau menunggu terlampau lama. Mengapa kau masih saja bersedih hati? Tanya OEY Cieng. Tidak apa-apa, jawab si gadis, lalu mereka berjalan cepat menuju ke kuil Seng Go An Kong. Setelah melewati beberapa tikungan, tiba-tiba dari tempat yang gelap meloncat keluar satu orang dengan pedang terhunus, dan orang itu membentak, siapa yang lewat lalu orang itu tertawa dan berkata lagi, aku kira siapa, Toa Suheng, Li Yong Suci, Kalian dari mana? Orang itu memegang pedangnya di depan dadanya sebagai tanda memberi hormat. Li Yong Giyok Pin tersenyum dan meneruskan langkahnya, tetapi OEY Cieng berhenti dan bicara dengan saudara seperguruannya itu. Sebetulnya Li Yong Giyok Pin ingin lekas-lekas lari, tetapi karena khawatir gerak-geriknya yang tergesa-gesa menimbulkan curiga, maka ia berjalan dengan sikap yang tenang sebisanya. Tetapi setelah ia menikung lagi, ia segera lari agar tak dapat dikejar oleh OEY Cieng. Ketika ia tiba di hutan pohon buwe, ia merasa letih sekali, ia duduk di bawah sebuah pohon buwe, sambil menghadapi pohon-pohon buwe di depannya. Ia mengenangkan kembali peristiwa di dalam gua tadi, ia mengutuk dirinya yang telah berbuat ceroboh, dan merasa berdosa karena ia telah dicemarkan kehormatannya oleh Coh Yong. Ia mengutuk Coh Yong yang bersifat seperti binatang, tapi ia lantas lupakan perbuatan kejinya Coh Yong itu mengingat senyumannya yang menggiurkan hati. Bagaimanakah jika Coh Yong telantarkan padanya? Bagaimanakah jika guru dan paman-paman gurunya ketahui perbuatannya yang durhaka? Kenangan-kenangan itu menghancurkan hatinya, kembali ia menangis terseduh-seduh.